Karena kita tinggal di bumi, maka kita harusnya menyesuaikan dengan perubahan bumi itu sendiri. Namun kita tahu bahwa bumi sekarang pun sudah begitu luar biasa bermasalahnya ataupun rusak. Dan akhirnya yang kita dapatkan pun juga sekarang atau yang masuk ke badan kita pun, itu jauh dari apa yang ada di zaman dulu. Contoh mungkin begini, kandungan vitamin C mungkin dijeruk kata kalah yang ada di zaman sekarang ini, itu boleh dibilang hampir 70-80 persen berkurang atau menurun dibandingkan kandungan vitamin C dijeruk di tahun-tahun sekitar 80-an. Makanya sekarang kalau Anda buka jeruk saja, itu seperti tidak ada aromanya. Kalau dulu jeruk itu kalau dibuka seperti dia ada aroma yang sangat kuat gitu kan. Bunga juga sama, karena memang kondisinya adalah tanah yang sudah semakin rusak ditambah lagi dengan penggunaan pupuk-pupuk kimia sintetik di sana yang menyebabkan tanah itu semakin hari semakin tidak bisa mengeluarkan nutrisi terbaiknya. Mungkin kalau kita bicara beras atau padi saja, saat ini tuh setahu saya 1 hektar beras atau padi itu hanya menghasilkan sekitar maksimal 4 ton. 1 hektar, padahal dulu tuh bisa lebih ya, bisa lebih. Terima kasih. Terima kasih.